Hai guys kita lagi makan tahu isi nih tuh lihat deh ini dengan siapa tuh ini dari orang Bandung orang Bandung terus itu orang Semarang ini tahu isinya sumpah gede banget sebelum bersama aku dan Mbak Indah ini gede banget setahu isinya ada riso-riso juga krispih banget jadi kita mau ke Hunter Valley Cieile tanpa laki Bo mantep lelaki nyari aja disana kita jual dia kasihan yang ditinggal loh kalau aku sih nggak ada yang tinggal Oh gitu dia lagi nyari lagi nggak cukup satu em ya udah ini enak banget ya enaknya enggak ini ini udah kenyang banget banget gede banget kan porsinya ya ya di mobil makan satu tanah rumah bikin kopi gue kan bikin kopi tiga hari dua malam tapi bawahnya ini kayak seminggu dulu itu mah bukan kita hanya yang banyak kita itu cuma itu maksudnya bukan bau bakso mantep oke nanti aku lanjut lagi takutnya stay tune aku lanjut lagi selamat menikmati 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 Ada yang mulai dari 5 dolar atau 50 ribu per orang sampai 35 dolar atau 350 ribu per orangnya Dan kalian bisa milih mau apa aja minum anggurnya Karena setiap perusahaan atau restoran Karena kan biasanya kalau ada wine tasting dari setiap perusahaan yang ada di Hunter Valley ini Ada restorannya, ada kafenya, ada wine tasting barnya seperti ini guys Nanti diterangkan oleh mereka ini tipe anggur seperti apa gitu Lihat ya orang-orang pada sangat seneng banget, excited banget pengen nyobain satu persatu gitu kan Dikasih list gitu dan listnya itu nanti kita tinggal pilih mau oh gue pengen nyobain yang ini, yang ini, yang ini Dan juga merchandise souvenir yang mereka jual pun lucu-lucu banget Sampai di Peterson House ini aku beli botol minum sama coffee cup Ih pokoknya lucu banget deh, nanti aku kasih lihat ya Oke, stay tuned Lanjut deh, kita habis dari sini Kita langsung lihat-lihat coklat Yay, coklat factory Jadi coklat factory sekaligus toko coklatnya ini Nggak jauh dari tempat yang wine tasting masih di area Peterson House Dan di sini dijual berbagai macam coklat Mulai dari coklat yang pahit banget, dark coklat White coklat, fruit coklat Sampai yang milk coklat atau rose coklat apapun itu ada di sini Almond coklat, pokoknya banyak banget coklat di sini guys Tapi pastinya harganya lumayan ya ternyata Oh ternyata lumayan sangat mahal ini toko Jadinya kita nggak belanja So, ini area luarnya Banyak sekali taman-taman yang sangat cantik Bunga-bunga mawar yang Dan itu yang aku beli Botol minum, buat kerja Ataupun kalau kita piknik atau pergi kemana gitu Karena warnanya itu bagus banget gitu Dan cantik banget coffee cupnya juga Dan akhirnya kita memutuskan untuk lanjut perjalanan kita Nggak tau kita bakal kemana dulu Sebelum kita check in hotel So, pastinya foto-foto video-video udah pasti lah ya guys Oke, stay tuned Oke guys Ini area Peterson House Jadi di situ kita bisa foto-foto juga di perkebunan anggur Kalau pada saat musim panas sekali ya Atau nggak musim semi itu Banyak sekali anggur-anggur di sini So nice, so beautiful Kalau kalian suka anggur Pas banget Kita datang ke sini So, kita langsung kemana nih Nggak tau deh Stay tuned Setelah tadi kita dari Peterson House Kita mampir ke Hunter Valley's Garden Like a shopping area Di sini juga ada jean testing Jean itu apa sih? Nah, bedanya jean itu lebih colorful ya guys Lebih berwarna-warni Dan rasanya itu lebih menarik Dan bisa sparkling juga Lebih kayak glitter-glitter Yang ada di kuku itu kan Lebih kayak nails art gitu Tuh, tampilannya itu sangat menarik Rasanya juga macam-macam Ada rasa macadamia Bubble gum Hazelnut Chewing gum Apapun itulah Lime Apple Apapun itu ada vodka-nya juga Dan menariknya memang berwarna-warni itulah Yang membuat orang-orang pengen nyoba Nah, jean testing ini juga banyak sekali Diminati oleh Anak-anak muda Terutama bule-bule muda itu paling suka Ini Mbak Indah emang paling suka dengan namanya alkohol Jadi apapun itu dia coba Jean testing ini cuma 5 atau 10 dolar gitu ya 50 ribu atau 100 ribu Untuk mencobanya per orangnya Dan harganya pun dari mulai 50 mil, 100 mil, 500 mil Nah, lihat ya warna-warnanya seru-seru banget Fangkeh-fangkeh banget Pokoknya colorful banget deh Sampai orang-orang tuh kayak betah aja gitu Nyoba rasa ini, nyoba rasa itu Dan pokoknya kita bisa campur juga Dan ada ice cream-nya juga yang alkohol Seru banget kan? Tapi enggak sih, aku cuma nonton aja Thank you so much for watching And I'll see you next video Jangan lupa like, share, comment, and subscribe And to be continued guys See you next time Bye-bye